Dahulu kala, di sebuah peternakan keluarga petani, seekor serigala lapar mencoba untuk menangkap seekor domba. Sini, sini. Kembalilah domba kecil. Kesini domba-domba kecil. Tapi ketika ayam mendekat, Gembala memperhatikan gerak geriknya lalu memberitahu anjingnya Sultan. Sultan, apa yang kau tunggu? Kejar dan selamatkan dombanya. Tapi Sultan adalah seekor anjing yang sudah tua. Si Gembala bergerak lebih cepat darinya. Hingga Gembala berhasil menyelamatkan domba dari serigala sebelum Sultan sampai ke sana. Kesokan paginya, ketika pasangan petani sedang membicarakan betapa tua usia Sultan, serigala dengan mata yang masih tertuju pada domba mendengarkan percakapan mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bagaimana anjing kita bisa melindungi rumah kita? Dia bahkan tidak bisa melindungi domba di siang hari. Ya, kau betul. Tapi... Sultan harus pergi dari rumah ini. Jika kita kehilangan domba karena dia, kita juga akan kehilangan mata pencarian. Si tua Sultan sangat kecewa mendengar itu. Melihat itu, serigala memperoleh ide licik. Hei kau, anjing tua. Tenang. Aku datang bukan untuk mencuri domba, tapi aku datang untukmu. Bov, apa? Kau ingin menyatapku? Hariku semakin buruk saja. Hehehe, tidak. Pemilikmu akan mengusirmu dari rumah. Tapi aku punya ide yang bagus agar kau terlihat seperti pahlawan di mata mereka. Sultan yang tak berdaya menjadi penasaran dengan tawaran itu. Besok, ketika kau membawa domba keluar untuk merumput, tinggalkan mereka dan pergilah. Aku akan menculik. Aku akan menculik salah satu domba. Lalu... Apa? Jangan harap. Tidak, 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 tidak. Dengarkan dulu. Jadi aku akan pura-pura menculik domba dan lalu diam-diam. Aku bawa domba itu kembali padamu. Dengan begitu, kau bisa membawanya kembali ke pemilikmu dan menjadi pahlawan. Hehehe, bagaimana menurutmu? Kau? Bagaimana bisa kau mempercayaimu? Sebagai balasannya, kau berikan aku beberapa ayam untuk mengisi perutku dan itu baru adil. Hehehe, Sultan menerima tawaran itu. Pagi harinya, keluarga petani seperti biasa mengeluarkan domba-domba untuk merumput. Dan setelah beberapa saat, Sultan pergi keluar. Apa kau lihat, Sultan? Tidak, tapi dia pasti ada di sekitar sini. Ah, aku muak dengan anjing tua yang lemah itu. Tak jauh dari sana, Sultan membawa seekor domba menjauh dari kawanannya. Karena sendirian, si domba ketakutan dan melihat sekelilingnya dengan rasa cemas. Saat itu, Serigala Licik tiba-tiba muncul dari balik semak tempat ia bersembunyi. Hehehe, kesinilah domba kecil. Kau milikku sekarang. Aku akan memakanmu. Hehehe, Serigala menghampiri domba. Tapi ada sesuatu yang tak dilihatnya. Saat ia berjalan, tanahnya longsor dan ia jatuh ke dalam lubang yang dalam. Eeeh, apa yang terjadi? Apa ini? Keluarkan aku! Keluarkan aku! Tolong! Si tua Sultan melonggok dari atas lubang dan menata pada Serigala yang ketakutan. Hehehe, apa kabar, anjing tua? Tidak dapat mempelajari tipuan baru menurutmu? Kau pikir aku akan mempercayai kata-kata dari Serigala? Aku akan selalu setia dengan pemilikku. Aku tidak akan mengorbankan domba ataupun ayam buatmu. Hohoho, hup, hup! Sultan menggonggong keras memanggil pemiliknya. Oh, Sultan. Kau hebat! Dengan menangkap Serigala, kau telah menyelamatkan domba-domba kami, Sultan. Anjing pintar, anjing pintar. Sultan, bagaimana bisa kau melakukannya? Anjing tua yang pintar. Hehehe. Ya, Sultan memang anjing yang sudah tua, namun ia lebih cerdik daripada Serigala. Malam sebelumnya, ia menggali lubang besar lalu menutupinya dengan dedaunan sebagai perangkap bagi Serigala. Sejak saat itu, pemilik Sultan sangat menghargainya. Bahkan kemudian mengadopsi anak anjing bernama Hank untuk membantu mengurus domba. Sultan melatih Hank dengan baik dan bijak, serta mengajarinya menjadi anjing pelindung yang setia kepada keluarganya. Seperti halnya, Sultan. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi anjing yang setia. Adi Sebaba.